selamat datang di channel simple orderbrook Indonesia baik teman-teman video kali ini saya akan membagikan pandangan saya analisa singkat saya di gold untuk market minggu ini ya sekarang tanggal 21 Oktober tapi sebelumnya kita lihat pergerakan 2 minggu yang lalu teman-teman mappingnya ada di video saya sebelum ini 2 video saya sebelum ini khusus membahas pergerakan gold lihat setelah membuat all time high disini teman-teman gold kemudian turun ke area fair value gap atau internal range liquidity disini ya kemudian pergerakannya naik membuat all time high yang baru teman-teman oke 2 minggu yang lalu dia turun ya menutup fair value gap atau pergerakannya kita kenal dengan nama rebalancing ya kemudian harga naik dengan target di all time high kemudian harga psikologis di 2700 ini sudah hit hari Jumat kemarin ya perjalanan 2 minggu ya kemudian kalau kita lihat mapping 1 minggu yang lalu teman-teman jadi ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin ya di Senin dia beres ya kemudian membuat fair value gap kalau kita lihat disini ya di area ini ya teman-teman ada fair value gap ya atau imbalance ya kemudian di hari Selasa gold membuat low of the week ya ini ya masuk ke area fair value gap kemudian dia bulis sampai hari Jumat hari ini juga sedang bulis ya oke ini pergerakan minggu kemarin dari pergerakan ini teman-teman kita bisa memanfaatkan beberapa peluang sebenarnya ya adalah di time frame M15 ini trade saya minggu kemarin ya beberapa area disini ya harga masuk ke area fair value gap kemudian saya masuk disini ya dari area ini sempat running 2R kemudian terkena stop loss disini ya ternyata harga masih ambil area disini ya area OP kecil disini ya ini sangat presisi tapi saya tidak entry disini ya oke kemudian perjalanan naik saya masih fokus menjadi buyer jadi memcari peluang area-area dimana saya bisa entry buy ya area pertama disini kemudian ditinggal ternyata dia tidak retrace area itu breakout kemudian area kedua disini ya terpanggil teman-teman ya harga kemudian naik target saya hanya pendek ya 5R 5R begitu ya oke kemudian hari berikutnya area saya disini ya area OP ternyata harga turun tetapi tidak sampai ke area entry saya kemudian naik ya jadi di hari selanjutnya buy limit buy limit saya ini ditinggal teman-teman jadi selama minggu kemarin hanya ada 2 yang terpanggil satu kena stop loss satu take profit ya oke ini review minggu kemarin teman-teman lalu bagaimana pergerakan gold di minggu ini ya mari kita lakukan antisipasinya seperti apa teman-teman kita masuk ke time frame daily dulu oke kalau kita lihat sekarang ini sedang membuat all time high lagi ya sekarang ini ya oke ini setelah disini di break ya di break ya daily kemudian kita bisa mapping area fair value gap yang terlebih dahulu ya oke disini kemudian disini ada kecil oke oke ini di daily kemudian ini area rally base rally ya warna yang lain oke ini beberapa area di daily yang bisa kita marking ya ketika nanti harga bereaksi dari area ini ya membuat struktur di m15 begitu baru kita bisa konfirmasi entry baik begitu ya oke ini beberapa area yang sudah terbentuk ya ada fair value gap dua ini ya atau imbalance kemudian ini area rally base rally atau area order block juga ya karena disini terjadi breakout ya breakout structure disini maka ini area order block di daily oke setelah mapping di time frame daily mari kita lihat di time frame bawahnya di H4 ya ini kita hapus saja dulu ya mapping yang lalu teman-teman oke biar sedikit clear ya jadi ada tiga area di daily kita masuk ke time frame H4 oke time frame H4 seperti ini ya trend masih tetap tulis ya teman-teman jadi target tetap selalu membuat all time high ya belum ada tanda-tanda membuat bearish trend di daily ya di H4 teman-teman mereka area disini ya ini ada area rally base rally juga ya area order block ini breakout nya breakout structure disini oke kemudian disini ada gap juga tapi sudah termitigasi gak fresh lah disini ya sudah gak fresh oke dari area H4 ini kita berharap untuk turun retrace dulu kemudian nanti target atau mencari area baik dengan target all time high yang baru ya targetnya selalu membuat all time high ya oke di H4 ternyata area nya yang menarik disini ya area demand ya disini ya oke ini value gap 2 ini ada demand H4 baik selanjutnya teman-teman kita lihat di time frame H1 kita punya area yang cukup menarik area order block disini ya ini ada imbalance value gap ini ada break of structure disini ya makanya area yang cukup menarik untuk entry by ya bisa banding order langsung atau bisa konfirmasi ya kalau konfirmasi ya tunggu di time frame yang lebih kecil gitu ya jadi area yang menarik bagi saya maka saya berharap harga akan turun dan targetnya di all time high yang baru di time frame H1 ya kalau lihat di daily ya oke di time frame daily teman-teman saya berharap harga akan turun dulu ya bisa ke area H1 ini atau sampai ke fair value gap ini ya oke lalu tujuannya kemana ya karena arahnya masih pulis tujuannya adalah membuat all time high yang baru ya lalu dimana harga psikologis level selanjutnya ya target jauhnya itu di 2800 ya tapi saya gak tahu apakah harga itu akan tersapai di bulan ini yang menyesalkan 2 minggu atau mungkin ke depan ya oke ini pandangan saya di gold untuk minggu ini baik selanjutnya kita lihat satu pair lagi teman-teman di euro usd ya kita lihat di time frame daily ya ini beris turun terus ya setelah break disini setelah break ya break of structure disini dia belum ada retrace yang berarti belum ada pullback ya nah disini low-nya disini ya oke ya kalau kita menggunakan prinsip liquidity teman-teman ini mengambil external ya kita cari internal range liquidity sebenarnya disini masih ada ya dan terlihat disini termitigasi disini oke ini risknya kecil kemudian turun lagi ya break disini ya oke buat low lagi buat low kemudian naik ya di hari terakhir hari Jumat ini ada pergeran bulis ya kita lihat internal range liquidity dimana disini ya oke udah di atasnya belum ada di atas lagi disini ya oke kita mapping dulu value cap di daily ya oke ini kemungkinan area-area untuk retrace sampai dimana ya maka area-area ini bisa menjadi area sell ya lalu minggu ini seperti apa ya saya berharap ini ya antisipasinya adalah harga masih beris ya harga masih beris tetapi pergerakannya ini saya berharap akan naik dulu untuk rebalancing ya menuju fair value cap atau internal range liquidity ya oke mapping saya untuk euro-usd ini dari area ini saya langsung kemudian mengambil external range liquidity atau kemudian kedua adalah dia naik ke area ini dan baru turun ya oke ini di time frame daily teman-teman ya baik kita lihat di time frame H4 teman-teman ya area ini ya ini area yang menarik bisa ya kalau harga sampai di atas itu ya ini harga yang menarik ini area ini ya oke kenapa karena di atas ini ada banyak liquidity ya oke area ini juga liquidity oke ya ini bisa jadi liquidity ya tetapi jika harga hanya sampai di sini maka area ini juga menjadi area yang cukup menarik menarik sel ya area ini baik dari time frame H4 ini teman-teman ada dua area yang menurut saya cukup menarik sebagai area sel karena bias saya masih beris maka saya cenderung untuk menunggu area untuk sel ya ini area pertama dan area yang kedua dengan harapan harga akan menutup value cap atau imbalance di sini dan di sini ya jadi value cap atau imbalance ini bisa jadi confluence untuk mengambil area di atasnya ya oke teman-teman demikian mapping saya roadmap saya untuk minggu ini di gold dan euro usd semoga ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk trading ya sekali lagi saya ingatkan teman-teman lakukan analisa sendiri sebelum teman-teman melakukan open posisi atau eksekusi untuk buy atau untuk sell untuk menjadi buyer atau untuk menjadi seller di minggu ini oke semoga cukup membantu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya happy trading happy profit and happy life salam